Intro TV warnanya lebih jelas Disini terlihat bahwa kota-kota memiliki dalam tanda kutip kontribusi yang relatif setara Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi Seoul tentu saja paling kuat Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan Kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara Itu kira-kira Menyala terang itu Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap Kalau gelap itu perekonomiannya rendah kontribusinya rendah Dan tentu saja PLNnya harus menyiapkan supply-nya Barangkali pas dipotret pas biarpet juga Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu Bapak Ibu sekalian Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim Tetapi Sejak 2009 Lebih banyak penduduk tinggal di kota Daripada di desa Sejak 2009 Jadi kalau sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian Proporsi penduduk tinggal di kota Lebih banyak daripada di desa Coba lihat next slide Urbanisasi ini adalah Inevitable Tidak bisa dihindari Tetapi Masalah yang ada di sebuah kota Sesungguhnya adalah soal pilihan Kita memilih membiarkan muncul masalah Atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah Urbanisasi itu oke Baik-baik saja Yang tidak baik itu Jakartanisasi Ke Jakarta semua That's not good Tapi kalau urbanisasi It's okay Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia Diperkirakan Tadi visinya Pak Ketua 2045 Tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia Akan tinggal di perkotaan Harus antisipasi dari sekarang Sekarang 57 Bila kita biarkan Tanpa perencanaan yang serius Secara kolektif Nanti kita mengulangi masalahnya dari Jakarta Kemudian yang kedua Kita saksikan bahwa Di perkotaan ini Kontribusi Dari Penambahan penduduk perkotaan Itu setiap 1% Penambahan PDB per kapitaan nasional Meningkatnya 1,4% Sementara Di negara-negara Asia lainnya Tambah 1% penduduk urban Itu meningkat PDB sampai 3% Artinya Kota-kota kita Belum menjadi kota yang produktif Secara ekonomi Lalu Kita punya masalah lingkungan hidup Dan Dari semua kota di Indonesia Hanya 8 kota Yang memiliki kualitas udara Yang baik Hanya 8 Dari semua This is no good Lalu Kita menyaksikan Bahwa 30 juta Penduduk di perkotaan Itu tinggal Di pemukiman Yang tidak layak Ini fakta juga Dan yang kelima Kita melihat Kesenjangan sosial Yang tinggi Di perkotaan Dulu Saya Menginisiasi program Pengiriman guru-guru Ke pelosok tanah air Terima kasih